Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan semangat pagi Apa kabar Bapak Ibu? Baik, luar biasa Wow, keren Saya bangga bertemu dengan Bapak Ibu sekalian Hari ini saya ketemu dengan Bapak Ibu Dengan pelatihan ke pemimpinan pengawas lingkungan Kementerian Agama Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan makna dan manfaat bagi kita semua Baik, kita akan melaju kepada sesi keempat Agenda 1 Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara Bapak Ibu, di sesi keempat Etika dan integritas kepemimpinan Pancasila ini Bapak Ibu sudah mengalami berbagai macam materi yang sudah diberikan Sekarang di sesi keempat ini Saya akan memulai dengan memberikan pantun Jalan-jalan ke pasar pagi Buat beli kacang tengari Bapak Ibu selamat pagi Senang sekali berjumpa lagi Wow, luar biasa Itu salah satu apresiasi buat Bapak Ibu Pantun ini Karena kemarin dibalas pantun Saya belum sempat berpikir pantun apa yang saya akan berikan Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan Kemarin pun ada yang bertanya Ibu, saya belum sempat mencatat teman HP dan sebagainya Dan namanya juga masih belum begitu hafal Nanti Ibu jelaskan lagi ya Oke, saya jelaskan lagi Bapak Ibu, nama saya Marbianti Jangan tebalik Ada juga di WI Pusdika sini namanya Dermawati, Dermayanti, Julianti dan sebagainya Ini saya Marbianti Oke, Widian suara dari Pusdika Tenaga Administrasi Kementerian Agama Nomor HP 0812-846-14715 Bapak Ibu juga bisa melalui email Dengan menggunakan Dianti Marhaban at yako.com Ataupun Facebook Dengan nama Marbianti Marhaban Tapi Facebook saya jarang sekali juga Karena dari WA saja sudah keluar lapan Untuk membaca WA yang masuk Apalagi WA Group Jadi silakan monggo Bapak Ibu itu berkenalan singkat ya Saya ulang Yang kemarin belum terekam Kata teman-teman Bapak Ibu Baik Luar biasa Bapak Ibu sudah siap masuk sesi kembali? Are you ready? Oke Sebelumnya saya akan memberikan sedikit icebreaking Kalau saya bilang Selamat pagi Maka Bapak Ibu silakan tepuk tangan satu kali Kalau saya bilang Selamat siang Maka Bapak Ibu tepuk tangan dua kali Kalau saya bilang Selamat sore Maka Bapak Ibu silakan tepuk tangan tiga kali Bisa? Are you ready? Oke Luar biasa Silakan Bapak Ibu yang saya banggakan Luar biasa Sebelum kita melanjut Saya ingin menyampaikan kembali Alur perjalanan daripada pelatihan kepemimpinan pengawas Learning jurniai program PKP Yang pertama kita agenda apa sekarang? Agenda pertama Ya betul Kita masih di awal sekali di agenda pertama Oleh karena itu kita harus siap Pondasi kita harus kuat Kenapa? Karena di awal inilah bagaimana kita mengenal diri kita Ketika ini sudah kuat dan bagus Sudah ada dalam Bapak Ibu Seperti apa sih diri kita ini? Apalagi kalau dikaitkan dengan kepemimpinan Pancasila Maka kita akan mudah melangkah untuk agenda kedua Bagaimana mengenal orang lain Di situ akan ada partiri komunikasi efektif Termasuk bagaimana berpikir kreatif Itu ada di agenda dua Bercerama mengenal orang lain Nanti di agenda tiga Bagaimana dengan mengenal lingkungan Oleh karena itu di agenda pertama ini Bapak Ibu harus memiliki fondasi yang kuat Bagaimana kita mau tahu mengenal orang lain Mengenal diri lingkungan dan sebagainya Kalau mengenal diri kita sendiri Kita belum bisa Setuju? Oke Baik Bapak Ibu yang saya bandakan Kompetensi yang dibangun dalam PKP ini Adalah kompetensi kepemimpinan melayani Sebagai kompetensi manajerial Untuk menjamin telaksananya akuntabilitas jabatan pengawas Yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan Kegiatan pelaksanaan pelayanan publik Yang dilakukan oleh pejabat pelaksanaan Sesuai dengan standar operasional prosedur Ya Pak? Baik Bapak Ibu yang saya banggakan Saya juga akan mencoba mendeskripsikan singkat Materi kita Yang akan Bapak Ibu teroleh kembali Yaitu deskripsi singkat mata pelatihan ini Membekali Bapak Ibu dengan kemampuan Memahami dan mengaktualisasi moral Etika, jabatan, dan etika pemerintahan Pemerintahan Setan nilai-nilai bela negara Guna mengembangkan etika, sikap, perilaku Dalam pengendalian pelayanan publik Sebagai bagian dari upaya Memujukkan integritas Kepemimpinan Pancasila Sedangkan tujuan pembelajarannya Ya, Bapak Ibu diharapkan Mampu memahami Subtansi konsepsi wawasan kebangsaan Nilai dasar bela negara Guna mengembangkan etika, sikap, perilaku Dalam pengendalian pelayanan publik Sebagai bagian dari wujud upaya bela negara Demikian, Bapak Ibu Indikator keberhasilan yang sudah kita lakukan Kemarin, sudah ada empat Sekarang kita akan lakukan indikator keberhasilan Yaitu, Bapak Ibu mampu menjelaskan tentang etika Apa itu etika? Baik, Bapak Ibu Materi pokok Ya, bisa kita lihat tentang konsep etika Bapak Ibu yang saya banggakan Saat ini, kita akan mulai masuk Dimana, sebelum masuk Saya ingin Bapak Ibu membentuk kelompok dulu Ketika Bapak Ibu membentuk kelompok Ini akan terus berlanjut Karena apa? Karena kemarin mungkin kelompoknya sudah berubah Sekarang akan bentuk lagi kelompok baru Dengan kondisi teman-teman yang baru juga Jadi kita bisa merasakan Bagaimana berteman dengan dia Bagaimana berteman dengan dia dalam satu kelompok Kita akan bentuk lima kelompok Jadi berhitungnya satu sampai lima Satu, dua, tiga, empat, lima Satu, dua, tiga, empat, lima Dan seterusnya Nanti Bapak Ibu akan berkelompok dengan yang nomor satu Oke, dan seterusnya sampai nomor lima Oke, nah tugas pertama Bapak Ibu Kita akan melihat Apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam film tersebut Ya, itu tugas pertama Jadi bagaimana sebelum ini saya putarkan filmnya Bapak Ibu sudah mulai bersiap-siap untuk menyaksikan film tersebut Ya, disamping sebelumnya Bapak Ibu pilih ketua, moderator, ataupun sekretaris Yang nanti kelak akan melakukan kelompok-kelompok diskusi lainnya Baik itu metodenya dengan cara role-playing Kemudian storytelling Maupun diskusi kelompok yang sederhana Itu akan kita lakukan Baik Sudah siap Bapak Ibu untuk menonton film? Oke, kita mulai ya Saya setelkan film berikutnya Baik Bapak Ibu Setelah Bapak Ibu melihat film-film tersebut Kira-kira apa ya yang bisa kita ambil dari nilai-nilai yang Bapak Ibu lihat Baik, silahkan kelompok berapa dulu yang mau mulai mempresentasikan atau menyampaikan Oke, kelompok lima Luar biasa sudah begini duluan Oke, silahkan nombor kelompok lima Apa nama kelompoknya Pak? Kelompok lima, kelompok integritas Wow, integritas Luar biasa Ya Integritas Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu akan lebih baik lagi dalam integritas diri kita sendiri Minimal itu ya harapan kita Bagaimana pelatihan ini bisa menjadikan kita ke depan menjadi lebih baik Dan itu proses Bapak Ibu Semua orang akan memberikan yang terbaik untuk orang lain maupun untuk diri sendiri dengan cara berproses Saat ini mungkin kita belum ke depan dengan berlalunya waktu itu akan bisa kita lalui Insya Allah Baik, integritas silahkan apa Pak? Oke, luar biasa Beri aplos dong Baik, kelompok dua, silahkan Apa nama kelompoknya? Oke, kelompok dua, kelompok profesionalitas Wow, keren Profesionalitas Jadi ada kelompok lima, kelompok tiga yang sudah maju Kelompok dua, kelompok satu, dan kelompok empat Oke, silahkan Baik, Bapak Ibu Luar biasa sekali Meskipun sebentar, tapi Bapak Ibu sudah bisa ya Melihat nilai-nilai makna tersebut Bapak Ibu, apa itu etika? Oke Ibu apa Bu? Oke, luar biasa Bapak? Iya Iya, betul Oke Baik Etika merupakan ngorma-ngorma kebiasaan Oleh karena itu, ini berkaitan dengan seorang pemimpin yang memiliki etika Bagaimana seorang pemimpin memiliki etika minimal Etika kepemimpinan yang Pancasilais Bagaimana itu? Yuk kita mari berproses dan kita lebih mengintenalkan nilai-nilai Pancasilais Dalam kepemimpinan kita Oke Apalagi Bapak Ibu? Oke, luar biasa Saya tulis ya Oke Etika normal Oke Apalagi perbedaan etika dan etiket Oke Baik Iya Iya Betul Bapak Iya betul ya Jadi apa yang Bapak sampaikan betul Disitu dalam film penyata benar Ada etika, ada etiket Dan itu bisa Bapak saksikan ya Iya Jadi kalau etika itu universal sifatnya sedangkan etiket relatif luar biasa Contohnya gimana Pak? Iya Kalau di etika nilai disiplin, kejujuran itu diterima semua Kalau di etiket itu berbeda relatif tergantung dari kondisi nilai daerah setempat Itu akan berbeda satu sama lain Contohnya apa Pak? Oke Luar biasa betul ya Bapak? Oke Ibu? Iya Jadi itu ya Bu ya Kalau di tempat kita relatif sifatnya Karena tidak sama dengan di tempat yang lain Gimana Bapak Ibu perbedaan etika dan etiket? Wow luar biasa Etika? Oke Ibu Etiket? Oke Contohnya Pak? Silahkan Monggo Oke Iya Oke Baik Ibu? Iya Jadi etika seperti apa Bapak? Iya Ibu? Oke Baik Semua benar ya Tidak ada yang salah Jadi bagaimana etika itu sifatnya universal Sedangkan etiket bersifat relatif Contohnya? Iya Silahkan Pak Oke Ibu? Oke luar biasa Bapak Ibu yang saya banggakan Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan itu semua benar Semua tepat Bapak Ibu Kita ini tidak terasa ya Sudah menginjak Untuk kafibrik Maka Kita kafibrik dulu Nanti kita lanjutkan kembali pada sesi berikutnya Sampai jumpa nanti sesi berikutnya ya Bu Kita cukupkan sampai disini Wabillahi Taufiq Wabillahi Taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa nanti sesi berikutnya ya Bu Sampai jumpa nanti sesi berikutnya ya Bu